ya selamat pagi teman-teman ini saya akan memberikan tutorial solusi atau cara mengatasi jika pin tidak sampai-sampai ya jadi ini pin sudah satu bulan lalu ya ada pengiriman jadi sampai sekarang belum sampai-sampai teman-teman jadi teman-teman pemula wajib tahu ya cara mengatasinya agar nanti kita bisa mendapat pin atau bisa meminta pin secara online ya jadi sebelum selanjutnya video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel daniel saleng jadi ini channelnya teman-teman ini channelnya jadi karena channelnya ini dengan ML adsense itu beda ya jadi jangan buka di channelnya tapi buka di ML adsense-nya buka adsense-nya jadi ini nama adsense-nya kita klik saja baru disini ketik saja ini adsense-nya baru enter jadi buat teman-teman pemula yang di HP ya jadi di HP itu cuma bisa buka satu adsense saja ya jadi bisa kalau bisa usahakan buka di komputer ya teman-teman buka di komputer kecuali adsense-nya itu satu satu email dengan YouTube bisa buka di HP ya biasanya sih kalau di Google Chrome itu di HP yang biasa cuma bisa membuka adsense satu ya jadi saya sarankan bukalah di komputer ya bisa di warnet atau dimana ya yang penting di komputer ikuti video saya ini jadi login atau lanjutkan ya login lanjutkan ke acen klik saja Hai ini ada tulisan di atas pembayaran Anda ditanggukan karena Anda perlu memperifikasi alamat Anda jadi ini ditanggukan iklannya tetap ada ya iklan tetap ada ditanggukan pembayarannya nanti kalau belum mendapat pin ya harus dapat pin baru ada pembayaran misalnya sudah mencapai ambang batas jadi tetap ditanggukan kalau belum ada pin ya jadi wajib itu pin diisi ya teman-teman jadi kalau tidak pin tidak datang-datang kita perlu meminta lagi ya jadi permintaan pin itu sampai 4 kali ya ya karena selama empat bulan target atau jangka waktunya itu empat bulan ya teman-teman jadi setiap satu bulan mintalah pin supaya kalau pin tidak sampai sampai juga selama empat bulan sudah kita minta sampai empat kali pinnya itu bisa kita minta secara online ya ada di channel saya atau ada di tutorialnya itu cara memasukkan pintan cara memperifikasi pin secara online atau tanpa pinnya tanpa memasukkan pin bisa ya teman-teman yang penting permintaan pin selama empat kali jadi saya berikan lagi untuk meminta pin ini sudah pin kedua ya jadi misalnya pin pertama sudah belum sampai-sampai kita minta pin kedua lagi ping ketiga sampai pin ke empat ya jadi teman-teman bisa masuk langsung di sini klik saja aksi muncul seperti ini ya jadi bisa juga misalnya teman-teman di sini tidak ada tulisan aksi ya jadi buat teman-teman bisa masuk lewat sini ya misalnya di beranda sini ya jadi teman-teman bisa masuk di bagian sini ya di sini ya misalnya di beranda maka klik saja itu tulisan pembayaran klik ini pembayaran baru cari yang tulisan verifikasi pemeriksaan verifikasi itu sama ya jalur-jalurnya tadi klik saja ini nah ini jadi masukkan pin yang kami kirim melalui pos ke alamat pembayaran anda jadi sedangkan itu pin yang dikirim belum sampai-sampai ya jadi kita wajib meminta kembali ya jadi minta pin kembali jadi atau teman-teman misalnya sudah satu bulan teman-teman wajib pergi di kantor pos cek ya jadi jangka waktunya itu empat bulan kalau selama empat bulan pin kita belum isi di sini ya selama empat bulan pin belum kita isi-isi itu nanti iklannya dicabut ya jadi hilang kembali dolarnya nanti ya jadi di langkah keduanya bisa error kembali karena pin tidak kita isi-isi jadi di sini jangan sembarang isi ya teman-teman harus pin resmi dari Google Adsense ya tidak boleh sembarang isi jadi kita minta ini saya minta pin kedua klik saja ini ya jangan klik di sini tapi klik di sini kirim ulang pin klik saja jadi ini alamat ya ini alamat yang di KTP kita ya teman-teman jadi pastikan ya pastikan alamat ini sesuai ya ya jadi ini ditulis di atas pin duplikan akan dikirim ke alamat pembayar anda anda tetap dapat menggunakan pin asli jika pin tersebut tiba lebih dahulu ya jadi pin yang pertama dikirim sama pin kedua ini itu sama ya jadi sama-sama bisa dimasukkan mana yang duluan teman dapat ya misalnya di kantor pos misalnya pin pertama itu mungkin tersesat ya pin kedua sampai ya isi saja pin kedua ya jadi wajib teman-teman minta tidak sampai empat kali jika alamat anda susah didapat oleh kantor pos ya baru teman-teman misalnya alamat di KTP ini beda teman-teman bisa perbaharui klik di sini perbaharui ya misalnya misalnya alamat di KTP anda beda supaya pinnya sampai itu gampang didapat ubahlah ini ya di sini ada perbaharui alamat jadi saya buat teman-teman klik saja perbaharui alamat tapi ini saya langsung permintaan pin saja ya jadi karena alamatnya sama saya kirim ya kirimkan ulang pin nah ini ya pin baru akan segera kami kirim ya dia akan kirim ke sini ya teman-teman alamat saya ini ya jadi tutorial cara meminta pin ulang agar nanti iklan kita tidak ditangguhkan misalnya sudah minta pin sampai empat kali bisa minta secara online bisa lihat di channel saya ya channel saya Daniel Saleng disitu ada tutorialnya cara memasukkan cara memperifikasi pin tanpa pin dari Google Adsense ya jadi semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe channel Daniel Saleng sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati